Halo Sobat Elektrik, balik lagi di channel Erik Sojana dan finally akhirnya yang ditunggu selama penantian setahun akhirnya udah datang juga. Dan sesuai dengan judul dari video ini, yes, the eagle has finally landed. Gila, penantian selama satu tahun dimulai dari masa pre-order itu sekitar bulan Agustus tahun lalu 2020. Finally, ini bulan Juli 2022, akhirnya udah datang juga. Dan ini adalah Kingsong S20 yang sekarang sudah menjadi Kingsong S22. Penasaran kayak gimana? Langsung aja kita unboxing! Oke guys, balik lagi. Di sini udah ada kotak dari Kingsong S22. Itu gue udah cukup gak sabar sih buat ngebukanya. Karena ya dari yang nunggu setahun tuh kayaknya lama banget. Semoga apa yang udah gue tunggu-tunggu ini cukup worth it ya. Ditunggu selama satu tahun. Nah, buat kalian yang belum tau, Kingsong S22 yang dulunya S20 itu adalah produk terbaru dari Kingsong. Dimana EUC ini sudah menggunakan spek voltase 126V dan tentunya dengan suspensi. Dan pasti kalian udah tau lah ya, udah sering banget liat di internet, di Youtube, Facebook, manapun. Udah banyak banget di luar sana yang pake demonya Kingsong S22. Dulunya pre-order dibuka sekitar bulan Agustus 2021. Kemudian nunggu-nunggu-nunggu, akhirnya di bulan Januari, sekitar Desember-Januari 2022, Kingsong menyebarkan unit demo mereka. Tapi yang kedep kebagian itu untuk yang di Eropa, Australia, kemudian di USA, sayangnya Indonesia gak kebagian. Dan 6 bulan kemudian akhirnya keluarlah si production unit dari Kingsong S22. Kenapa S22? Tadinya kan S20. Nah, mungkin kalian juga udah tau ya, di demo unit sempet ada kejadian kayak kebakaran gitu. Sempet ada demo unit dari Xiang yang dipake sama Ustride di New York. Itu sempet kebakaran besar. Nah, kemudian setelah dicari tau penyebabnya dan dicek segala macem, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan nama Kingsong S20. Karena mungkin ada persepsi buruk ya. Jadi mereka mengganti dengan meng-upgrade nama jadi S22. Gue gak tau kenapa itu, kenapa enggak. Maksud gue itu kan demo unit, kenapa enggak. Ya di-fix aja gitu. Sambil tetap memakai S20 gitu. Tapi yaudahlah, itu mungkin dari kepercayaan dari mereka mengganti nama mungkin menjadi solusi yang lebih baik. We'll never know. Tapi disini udah ada boxnya. Boxnya cukup tinggi. Gue kaget juga. Ini box yang paling besar dan paling tinggi yang pernah ada buat UC. Nah, makanya gue udah buka bawahnya. Kita sekarang ini bukanya bukan dari atas, bukanya dari bawah aja. Oke? Let's go. Ini gue udah buka ya. Tinggal tarik aja. Bro, ternyata dalamnya gak terlalu tinggi. Ternyata ada sesuatu lagi di dalam. Oke, ini ada seat-nya. Oke, sisanya aksesoris-nya. Ini side-patch-nya. Side-patch bawaan dari mereka. Kemudian bagian dari patch juga nih. Untuk support bagian belakangnya. Manual guide. KS-S22. User manual. Dan juga charger. Wow, chargernya gede banget. Harusnya sih ini fast charger nih. Karena, dan ini charger spesial ya. Karena ini udah yang 126V 5A. Chargernya yang 126V 5A. Jadi, untungnya dapetnya yang gede ya. Jadi, chargernya lebih cepet harusnya. Oke, sekarang kita langsung cek unitnya. Unitnya sendiri gak terlalu tinggi juga padahal ya. Tapi kotaknya gak tau kenapa tinggi banget. And this is the KS-S22. Oke, kita keluarin aja. Dan ini berat dari UC ini. Sekitar 35 atau 36. Mirip-mirip sama Sherman atau sama Master juga. Cukup berat. Dan, oh disini. Bagusnya nih. Dia juga udah ada kickstand bawaan. Kita keluarin dulu semua dari plastik. Alright. Inilah dia. KingSong S22 Eagle. Dan, wow. Sekilas. Keren. Keren. Gue harus bilang. Tampaknya ini keren banget. Gue gak menyangka. Ini cukup bongsor juga ya. Cukup bongsor dan. Tuh. Trolley handle-nya ada di depan. Wow. Cukup amaze sih guys. Tadinya cuma lihat di internet. Terus lihat 3D rendernya. Pas dilihat-lihat sih kok kayaknya keren juga sih. Bentuknya. Terus warnanya juga gak jreng banget. Warna merah. Dan, langsung aja kita coba nyalain kali ya. Oke. Coba nyalain dulu. Mana ini tombolnya. Tombolnya di bawah sini guys. Wow. KingSong S22. Baterai. Baterainya kosong. Tapi, tombolnya ada di sini ya. Tombol on off. Dan juga lampu nih kayaknya. Oh, lampunya ada di bawah. Susah juga ngerisnya. Oh no. Actually. Baterainya itu ada setengah. Not bad. Tapi, ini kayaknya masih dalam transport mode. Oh ya. Dan. Buat kalian yang baru pertama buka. Disarankan sama dealernya untuk segera mengupdate firmware dan juga BMS. Jadi, ada dua ya. Ada firmware dari motherboard UC-nya. Dan juga BMS baterainya. Jadi, itu dua harus di update dulu dari aplikasinya. Dan juga sepertinya ini masih dalam transport mode. Jadi, kita akan coba aktifkan dulu dari apps dan update. Oke. Let's go. Oke. Sekarang firmware-nya udah ke-update. BMS-nya juga udah ke-update. Lumayan lama sih. Lumayan sekitar 20-30 menit untuk nge-update firmware-nya. Sekarang bagusnya kita juga melakukan kalibrasi. Kalibrasi supaya dia lebih stabil. Oke. Mungkin kita nyalain dulu. Nah, ini untuk kalibrasinya juga dari aplikasi ya. Tadi untuk unlock transport mode juga semua dari aplikasi. Jadi, ini sekarang kita kalibrasi. Bedirin kayak gini. Terus. Oke. Kemudian kita nyalain. Sampai bunyi beep 4 kali. Oke. Dia mati. Terus nyalain lagi. Oke. I think it's all set. Sudah terkalibrasi. Dan Ya. I think it's all good. Untuk pertama. Oh ya, dan juga Kingsong seperti biasa. Untuk produk yang baru-baru ini ya. Di-unbox dan baru dari pabrik itu biasanya ada masa-masa kayak beginner mode-nya. Jadi, kita harus berjalan, riding sebanyak 5 km kalau nggak salah ya. Dan itu speednya itu cuma mungkin 20 sampai 25 km per jam. Nah, setelah kita udah ngelewatin odometer yang 5 km itu, baru nanti wheelnya udah bisa di-unlock untuk kecepatan yang lebih tinggi. So, ya, itu nanti kita akan tes sambil jalan pelan-pelan aja ya. Dan sekarang mungkin langsung aja kita bahas dari look-nya dulu ya. Wow. Ini cukup, cukup bongsor sih kelihatannya. Dan dengan aksen-aksen merah. Dimana most of UC itu kebanyakan semua hitam-hitam ya. Paling yang ada variasi warna, ya misalnya Kingsong S18 ada warna putih gitu ya. Ini bener-bener ada aksen merah dan hitam-hitamnya. Jadi, kelihatan berbeda aja, unik. Dan ini, gue yakin ini cukup bisa menarik perhatian orang ya. Modelnya keren, cukup keren. Keren banget malah menurut gue. Ini UC yang paling stylish menurut gue. Dan ini masih belum terpasang patch ya. Beberapa fix dari demo unit. Di sini katanya dia udah menggunakan bumper. Di sini ada bumper yang lebih tebal. Tapi bahannya masih plastik. Kemudian, handle trolley-nya di depan. Dan ini, dia cuman tinggal ditarik aja ya. Agak keras sih. Oh. Dan surprisingly, wheel ini beratnya di belakang ya. Jadi, kalau kita giniin dia kayak mau mundur ke belakang terus. Terus, wheel ini tuh cenderung mau ke belakang terus. Karena beratnya di belakang ya. Jadi, kalau di depan gini gak enak. Jadi, harus kayak gini lebih enak nih. Kita dorongnya terbalik. Jadi, ini otomatis udah maju ke depan. Kita tinggal arahin aja mau kemana. Kiri atau kanan. Agak aneh sih. Tapi, dia masih lumayan lah. Ini juga gak terlalu tinggi. Agak rendah sih menurut gue. Tapi, untuk ngedorong sih. Masih cukup oke. Tapi, bukan yang terbaik ya. Not the best. But still okay. Terus, kita bisa lihat di sini. Ah, di sini gue mau kasih tau dulu. Di sini ada handle lift switch-nya. Jadi, kalau misalnya mau ngangkat. Atau mau parkir. Wheel ini. Dan matiin gyro sistemnya. Kita tinggal cabut. Ini motor akan berhenti. Untuk ngebalance wheel-nya. Tempel lagi. Balikin. Maka gyro kembali berfungsi. Wow. Wah, keren. Lift switch-nya kayak gini. Bener-bener satisfying banget sih. Cuman kalau misalnya ditambahin seat. Ini agak tersembunyi ya. Jadi, ngeluarinnya harus kayak agak dicongkel gitu. Cuman untuk ngangkatnya ini kan 35 kg ya. Untuk ngangkatnya ini kurang enak nih di sini. Ngangkatnya. Eh, pegang depannya ya. Dan di sini dia ada kasih karet. Karena kalau yang sebelumnya itu nggak dikasih karet. Jadi, tangan langsung kejepit. Ke bagian tail light-nya sini. Jadi, agak sakit. Jadi, kayaknya buat ngangkat lebih enak pegang sisi ini deh. Di bagian bawah suspensinya. Dan di sini kalian bisa lihat. Wow. Ini coil shock-nya ya. Ini dia menggunakan sistem coil. Bukan air suspension. Ini coil. Dan di sini ada. Kayaknya ada coil-nya sih sebenarnya. Tapi ini kita nggak perlu adjust-adjust air. Pressure air-nya lagi. Tapi ini adjust-nya dari sini. Ini ada. Untuk compress dan rebound-nya. Kita adjust dari dua. Dua knob di sini kayaknya. Atas dan bawah sih harusnya. Nanti kita akan cek lebih detail lagi. Dan ini panjang banget nih. Ini kalau nggak salah. Dia menggunakan DNM Burner RCP 2S. Travel-nya itu 130 mm ya. Kalau nggak salah. Dan ini adalah suspensi yang terpanjang. Dan terbesar daripada semua UC yang bersuspensi yang ada saat ini. Kemudian, Tail light-nya juga keren. Ini sebenarnya bukan langsung lampu ya. Ini hanya kayak kaca doang gitu loh. Di dalamnya ada LED lagi. Jadi ini kayak iluminasi aja. Terus, tapi kalau misalnya di ini dia ada sen juga. Sen-nya cakep juga. Kayak running light gitu. kiri dan kanan. Dan kalau nge-rem jadi merah. Cukup unik sih. Cukup keren. Kemudian, nah sini keren. Ini dia ada LCD-nya. Cuma dia sistemnya kayak dot matrix gitu. Kayak pixel tapi ini bulat-bulat nih. Kayak dot matrix. Yang bisa ditampilkan di sini hanya baterai level dan kecepatan. Jadi nggak terlalu banyak info yang detail. Tapi lumayan ada informasi yang bisa ditampilkan di sini. Kemudian ada kickstand juga. Kickstand bawaan. Ini dari plastik. Ada fender. Vendernya cukup besar. Dan ini benar-benar kayaknya bakal ngebantu supaya air nggak nyiprat. Ini cukup besar dan open ya sampingnya. Kemudian, oh sorry. ternyata ini ya. Yang buat rebound-nya I think. Di bawah sini. Dan ini yang buat compression-nya. Kemudian, lampu. Lampu ininya ya. Wah. Lampu. Headlight-nya ini terang banget. Gue rasa ini yang paling terang deh. Ini paling terang di antara semua USB yang ada saat ini. Kalian bisa lihat. Silau banget. Dan kartunya sih ini bisa di adjust juga. Oh ya. Ini bisa di adjust ya. Angle-nya. Nice, nice, nice. Apa lagi? Oh. Spike pedal. Honeycomb system. Dan ini kayak ada resistensinya gitu. Di sini. Tengahnya ini ada kayak plastik atau karet nih. buat nahan IUC-nya biar nggak kebuka nih ya. Ada resistensi gitu. Wow. Dan ini dari posisi ketinggiannya sih. Ini nggak terlalu tinggi. Ternyata. Kalau di gambar tuh kayaknya tinggi banget ya. Ternyata ini just nice. Lebih tinggi dari Sherman dan Commander for sure. Tapi tidak setinggi yang ada di master. Jadi kayaknya gampang buat naik ke UC ini. Nah kemudian cuman cuman gue sayangnya ini on-off-nya ada di bawah sini ya. Jadi susah nih. Dan juga sebelah on-off ini disini ada apa port charger. Disini ada 2 port charger kiri-kanan. Jadi bisa nge-charge sekaligus 2 charger ya. Cuman lagi-lagi posisinya tuh kayak susah nge-reach-nya gitu loh. Terus harus dari bawah sini kali ya. Terus disini dia juga dapet sheet sheet bawaan yang udah ada cut out-nya di tengah-tengah untuk tetap bisa menampilkan informasi yang ada di LCD-nya. Dan nanti kita akan tes juga ya apakah enak pakai kursi ini. Ini rada tipis sih cuman masih empuk lah masih oke. nah dan disini kalian bisa lihat ini juga lumayan open ya. Dia jadi nggak ada pakai bodi-bodi plastik lagi. Ini langsung enclosure baterainya nih. Dan ini bahannya kayaknya bahan aluminium metal gitu ya. Cukup kuat cukup kokoh tapi ya posisinya nggak tahu ya somehow posisinya itu agak ke depan. Nah dan disini ada boomerangnya itu untuk untuk guide buat pasang padding-nya. Nah ini padding-nya nanti akan kita pasang disini. Ini untuk padding yang bagian atas dan ini padding bagian bawah dan ini ini yang agak menjadi meme atau joke pada saat mereka meluncurkan ya. Ini kayak bentuknya kayak high heel cewek. Nah jadi pasangnya begini. Banyak yang udah coba dan kayaknya masih kurang puas sih sebenarnya dengan stock pad ini. Cuman tapi kita akan tetap coba pakai ini dan nanti kalau misalnya kurang cocok baru kita ganti dengan pad terpat yang lain. Nah ini juga disini kita tinggal ngelem tapi kayaknya gue bakal velcro aja deh gue akan ganti dengan velcro supaya adjustnya lebih gampang. Oke paling itu aja dari look-nya spike pad lumayan lah ini lumayan gede sih spike-nya dan lumayan banyak. Nanti kita akan coba. Ya segitu dulu dari look sih. Overall cukup wow. Tinggal performance-nya aja sama baterai range dan riding feeling. Paling penting itu buat gue riding feeling-nya. Apakah ini bakal seenak seenak S18 atau enggak karena S18 itu masih menjadi UC favorit gue ya. Oke sekarang wah ini parkirnya cukup asik sih. Cukup gampang. Oke sekarang kita kita coba lihat speknya ya. Oke Kingsong S22 126V dengan baterai 2220Wh emang masih enggak terlalu gede sih sebenarnya 2200 itu mungkin semaster tapi lebih lebih kecil dikit ya. kemudian menggunakan ban 20 inch ini menggunakan offroad tire alias noby tire dan ini belum pernah ada di UC yang pakai yang patternnya kayak gini ini dia menggunakan merek Chowyang rim size masih sama 2,75 14 diameter 14 dan ini lihat deh ini velgnya juga udah sporty banget ya looknya keren dan kayaknya kokoh dan cukup lebar oke kemudian baterai motor motornya sendiri menggunakan motor 3300W kemudian max speed katanya di limit di 70 km per jam padahal menurut gue harusnya sih bisa lebih ya soalnya kan mereka udah menggunakan konfigurasi 126 volt harusnya bisa lebih daripada 70 dimana apa namanya biasa untuk 100 volt 80 aja masih bisa gitu tapi balik lagi King Song ya King Song kan cukup terkenal dengan safety jadi mereka cukup bermain aman di 70 km per jam kemudian untuk grade-nya diklaimnya 200 km which gue gak percaya karena cuma 2200 watt hour jadi kalau tebakan gue sih mungkin 100 lah 100 km kemudian beratnya 35 kg 60 km travel 130 mm oke max load 120 kg bla 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 ya paling kurang lebih segitu aja spesifikasinya dan so far gue cukup penasaran sih penasaran banget gimana right feeling dari S22 karena bentuknya aja udah cakep finishingnya cukup oke menurut gue cukup menarik dan tentunya kita akan coba suspensinya suspensinya yang bikin gue penasaran sih karena dengan travel 130 mm ini harusnya sih untuk big drop itu oke banget harusnya ya cuman kalau misalnya di master kan sering bottom out ini mungkin enggak ya harusnya enggak tapi nanti kita lihat gimana performanya di luar oke segitu dulu guys first impression tentang S22 dari gue nanti kita akan tes lebih lanjut lagi di luar jangan lupa stay tune terus di channel gue kalau kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe channel gue dan tunggu video selanjutnya oke I'll see you in the next video bye I'll see you selamat menikmati selamat menikmati